Angka kasus kesembuhan pasien COVID-19 terus alami peningkatan. Berita ini jadi yang membahagiakan. Di tengah pasien kasus baru yang juga masih cukup tinggi. Tingginya kasus kesembuhan dinilai karena penanganan pasien COVID-19 yang semakin membaik. Sejumlah program yang dicanangkan juga diklaim berjalan baik. Warga yang terpapar bisa segera pulih. Demikian pun yang sehat tetap menjaga protokol kesehatan. Di Solusi Selatan, angka kasus kesembuhan semakin bertambah. Saat ini tercatat, persentase kesembuhan pasien COVID-19 mencapai hingga 90%. Selain soal program himbawan agar menghindari stres alias tetap happy, jadi salah satu solusi penanganan COVID-19 di daerah ini. Ini pun jadi seruan Gubernur Solusi Selatan, Nurdin Abdullah. Saya kira COVID-19 salah satu solusinya adalah happy. Harus happy, makanya kita namakan wisata COVID. Solusi yang kedua adalah vaksin. Penanganan COVID-19 masih terus dilakukan. Tetap bahagia atau menghindari stres memang bisa jadi pendorong meningkatnya imunitas tubuh. Vaksin dan protokol kesehatan juga tak bisa diabaikan sebagai sebuah kesatuan demi melawan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Makassar.